Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Pauji MRK di channel Auton 88 Hari ini akan kita bikin konten lagi Ini pesanan Bapak Haji Anang Ferdian Dari pengobatan totok jari dari Jember ya Warna Moka 2015 Akan kita bahas sekarang Mungkin agak kita menurut sedikit ke belakang Karena di depan agak panas Karena mobil ini kan mau kita kirim sore ini Ini agak siang-siang Jadi agak panas sedikit Wajar kita menurut sedikit ya Supaya dingin Di saat kita short gambar di bagian depannya Mantep Ngebelar habis pokoknya Oke teman-teman semuanya Mungkin tidak terlalu lama lagi Kita bahas aja langsung Ini warna Moka Unitnya 2015 Ini sebenarnya kemarin ini unit ready Cuma beliau minta di upgrade lagi Minta ditambahkan dengan sound system monoblock Dan berikut dengan muka di bagian depannya Minta diremajakan kembali Nah disini untuk sound system monoblocknya Teman-teman ini benar-benar ngebelar habis Karena full semuanya sudah kita pasang Dengan saboper yang ukuran dengan 11 in Kita bekali kanan dan kiri Kemudian powernya juga dua Jadi benar-benar ini suaranya benar-benar Kenceng banget Jadi kalau misalkan teman-teman Buat pakai hajatan Atau buat kumpul-kumpul dan segala macem Ini teman-teman tinggal isi bensin aja Sampai full tank Karena ini benar-benar suaranya Hampir sama dengan sound system Pada umumnya yang dipakai Buat acara pelaminan Karena ini kita pakai lumayan Ini brand yang ternama Yang biasanya dipakai oleh Anak-anak mobil Custom ya Yang biasanya buat kontes Disini sudah kita pasangkan Dan disini kita balut Dengan warna hitam Dengan warna merah Supaya dia agak Senadah Gak begitu kontras dengan body Jadi kalau kita lihat Itu enak banget ya Hampir sama kayak mobil Yang biasanya keluaran dari Baru sudah berikut dengan Sound system monoblock Khususnya biasanya Yang sudah ada dengan sound system Yang seperti ini Yang harganya miliaran Tapi kalau misalkan harga Di bawah 1 miliar Belum ada sound system monoblocknya Oke Nah disini sudah ada Twitternya juga Kita pasang untuk Di bagian bagasinya Oke Nah sekarang kita bahas Untuk di bagian luarannya Nah Kita tutup dulu Nah disini spoilernya Sudah kita pasang dengan TID Sportivo Dan disini stop lampnya Teman-teman keren banget Alala mobil Mustang Nah disini ada Alice Running Dia mengalir seperti air Dan disini ada Berwarna merah ya Contrengan seperti ini Dan kemudian ada Trunklinnya juga Dudukan plan nomor Ada kamera mundur Dan Emblem Vios TRB Sportivo Sudah kita pasangkan Nah body kitnya Di bagian belakangnya Teman-teman sudah kita kasih Dengan Reh M8 Ini keren banget Body kitnya Kita perpadukan Antara 3 warna Yang pertama Warna Mokai Yaitu Warna di bagian bumpernya Dan di bagian dalamnya Kita kasih berwarna hitam Di bagian Luarannya lagi Di bagian sirip-sirip Kita bekali juga Dengan warna merah Jadi kalau misalnya kita lihat Benar-benar memukau banget Keliatannya seperti Kayak mobil Sport ya Dan kemudian Egghouse nya Disini kita bekali juga Dua Kanan dan kiri Dan disini bukan hanya Imitasi saja Tapi benar-benar aktif Dua-duanya Dan suaranya juga masih Oke lah Masih ramah lingkungan Jadi gak bising-bising banget Karena disini Kenal portnya Yang kita setting Untuk dipakai harian Jadi untuk katalis Yang ada di bagian Header depan Kan ada dua tuh Di bagian tengah ada dua Di bagian belakang Juga ada satu Itu tetap masih utuh Jadi untuk bahan bakarnya Walaupun suaranya Suara agak sedikit Ngebass Tapi dia untuk bahan bakarnya Tetap irit ya Ini kurang lebih Kalau misalkan di dalam tol Masih 1 banding 16 sampai 15 Tapi kalau dalam kota 1 banding 13 sampai 14 Oke Sekarang kita bahas Untuk di bagian Pelegnya Pelegnya ini model labang Model labang ini sebenarnya Sudah tidak diproduksi lagi Sudah tidak ada lagi Jadi kalau misalkan Teman-teman pengen pesen mobil Untuk Vios Gen 3 Minta peleg ini Ini sudah tidak ada lagi Peleg yang model labang Seperti ini Dulu ini viral-viralnya di tahun 2000 Dari tahun 2022 22 ya 2022 sampai 2023 Terakhirnya Pertengahan 2024 kemarin Sekarang sudah tidak diproduksi lagi Memang peleg ini Model labang bunga ini Benar-benar keren banget Di saat kita perpadukan Dengan body kit Drive 08 Dan untuk Di bagian depannya Itu benar-benar Cocok habis ya Untuk di bagian sampingnya Juga sama Di sini kita kasih Dengan body kit Drive 08 juga Dan di sini Kaca film di bagian Samping kita kasih Dengan yang 60% Belakangnya 60% Depannya Kita kasih yang 30% Ada talang airnya juga Ada sunroof Ntar kita bahas Di bagian sunroofnya Tapi kita buka aja Biar kelihatan keren Coba aja kita buka ya Kita buka Tuh Jadi sunroofnya Hanya Satu kali colekan saja Dia langsung terbuka Dengan secara otomatis ya Ini spionnya Sudah retreknya juga Di sini kita kasih Dengan airflow Di bagian samping Supaya dia senada Dengan body kitnya Keren lah ya Jadi dia ada Aksen-aksen karbonnya Ada emblem VVTi Dan kemudian Untuk di bagian Mana lagi Untuk pelek ya Peleknya depan sama belakang Rata Kalau model labang Depan belakang itu dia Model rata Jadi keren banget Dalamnya warna merah Untuk di bagian Luarannya sedikit Ada warna aksen Warna hitam Di bagian luarnya Warna krum Nah di sini Untuk di bagian Headlamp depannya Sudah kita custom Kita menggunakan FROG yang 2,5 Jadi itu gede banget Untuk di bagian dalamnya Kita berikan Cincinnya berwarna merah Dan di bagian luarnya Berwarna light LED Dan di sini kita kasih Full semuanya Warna light LED Dan kemudian di sini Alis seranginya Kita kasih berwarna kuning Di saat kita menyalakan Lampu hajar Ataupun lampu sen Ke arah kiri dan kanan Nah ini body kitnya Kita kasih dengan Body kit Jaris hiker Jadi cakep banget Dan kemudian Ada DRL nya juga Dan fog lampnya Fog lampnya di sini Ini fog lampnya Agak mahalan dikit nih Jadi dia memang Terang banget Lebih mahal Daripada fog lamp FROG pada umumnya Yang kita pasang Karena dia ini Kayak seperti Lampu-lampu ambilet gitu ya Jadi dia ada Empat susun Empat susun Kayak seperti gini Kayak jari-jari kita Jadi dia Nyalanya berwarna light LED Dan kemudian cincinnya Berwarna biru Oke dan di sini Emblemnya Emblem Lexus Kita pasang untuk Di bagian depannya Kurang lebih untuk Di bagian samping Sebelah kanannya Juga sama seperti ini Dan ini untuk Sunroofnya Sunroofnya men Keren banget Tuh Nah sunroofnya Sudah kita instalasi Di mobil ini Ini kita kasih Sunroofnya yang Ukuran L Jadi kalau misalkan Teman-teman buat Acara kampanye Buat acara-acara Pilkada Cocok banget Jadi Dengan harga mobil Yang dibawah Harga 200 juta Sudah bisa mendapatkan Sudah ada sunroofnya Sekarang kita lihat Di bagian interiornya Interiornya juga Di sini teman-teman Sudah full Semuanya kita Resolasi Joknya kita kasih Berwarna krim Ini warna krim Ini warna krim Yang agak sedikit cerah Jadi kelihatannya Di dalam mobil ini Benar-benar Mewah banget Biasanya warna-warna krim Seperti ini Warna-warna cerah Seperti ini Banyak digunakan Di mobil mewah Kayak seperti Roll Royce Ataupun yang tipe-tipe Yang di atasnya itu Dia menggunakan Banyaknya Dengan warna-warna Seperti ini Dan juga memang Yang naiknya Roll Royce itu kan Makanya dibikin Dengan warna silver grey Ya orang-orang yang Berbaju bersih Jadi Warna-warna jok Seperti ini Teman-teman Ya memang Apa namanya Ya rata-rata Yang belinya Orang-orang yang Kantoran lah Keluar kantor Pakai baju batik Kena asing Keluar kantor Masuk mobil Masih dalam keadaan bersih Dan roll trimnya juga sama Kita berikan senada Bagaimana di bagian Warna roll trimnya Warna joknya maksudnya Warna roll trimnya Kita berikan senada Bagaimana ya Di bagian warna joknya Dan joknya disini teman-teman Sudah kita tambahkan Untuk di bagian Samping-samping busanya Jadi benar-benar Gekar banget Disana kita dudukin Itu benar-benar Kita kerasanya Kayak Apa namanya Kayak dipangku ya Ada woodpalelnya juga Ya kita berikan Untuk di bagian armrest Kisi-kisi dashboard Kisi-kisi double D Double D ini kita berikan Dengan yang 10 ini Sudah ada Android Semua fitur Dan apapun yang teman-teman inginkan Sudah lengkap semuanya Ini kurang lebih sama Seperti handphone Yang ada di genggaman Teman-teman semuanya Hanya dia koneksi saja Melalui bluetooth Ataupun hotspot Fortable yang ada Di handphone teman-teman semuanya Kisi-kisi ini juga Sudah kita berikan Dengan woodpanel Dan setirnya Setir tombol Ini benar-benar semuanya Full sudah update Dan karpetnya Kita berikan karpet ini Buat Pak Haji Anang Ya Yang ada di Jember Semoga sukses selalu Dan disini Kenopernya juga sama Kita berikan yang model kayu Jadi dia agak tinggi Jadi ketika kita mengoper gigi Itu benar-benar ringan banget ya Kayak Serasa kayak mobil Matic gitu Oke dan kemudian Disini kita berikan Apa namanya Sound 3 way Untuk di bagian pilarnya Kanada dan kiri Jadi suaranya itu Benar-benar ngebelar banget Hanya suaranya Tidak bisa saya menjulkan Di video ini Karena nanti akan Ada reaksi dari Youtube Kena copyright Dan disini Setirnya juga Sudah kita berikan Dengan setiartya Di Sportivo Jadi teman-teman Untuk di perjalanan Ketika macet Atau kecepatan tinggi Dalam tol Kata teman-teman Harus tetap fokus Pandangan ke depan Ke jalan Jadi tidak boleh fokus Ke double digit Teman-teman sudah bisa Mengaturkan menu Volume Mengangkat telepon Mematikan telepon Tapi tentunya Harus terkoneksi dulu Ke lewat bluetooth Teman-teman Kalau misalkan Mengangkat telepon Lewat setiartya Di Sportivo ini Oke dan ada Konsol boxnya juga Ada lampu kolong Sudah kita pasangkan Dan karpet dasar tentunya Dan flafon Dan ini sunroofnya Ini sunroofnya Sunroofnya disini Sudah ada tirainya Jadi dia bukan hanya Kaca saja Jadi ketika teman-teman Pengen lebih random Jadi dia lebih gelap Oke Apa mau dibuka Tutup Nah ini kita buka lagi Dan untuk di bagian Belakangnya Teman-teman disini Sudah kita kasih dengan TV headrest monitor Jadi kalau Misalkan teman-teman Punya anak kecil Punya bayi Jadi tidak harus Mesti duduk di depan Untuk menyaksikan Apa yang ditayangkan Yang ada di bagian Double di depannya Jadi cukup hanya Di belakang saja Dia kasih es krim Sama Jadi sudah bisa nonton Lengkap banget kan Ini harganya Benar-benar Memukau banget Oke Nanti harganya saya tulis di bagian deskripsi Oke Ini kita percepat saja Karena mobil ini kita kirim sore ini Pakai ekspedisi langsung masuk Tol Jakarta Dan kemudian nanti keluar Di Tol Probolinggo Langsung menuju ke Arah Kediaman Pak Haji Anang Pengobatan Tok Tok Jari Dari Jember Jadi kalau misalkan teman-teman Pengen berobat Dan segala macam Silahkan aja langsung Tinggal di klik Nama TikToknya Pengobatan Tok Tok Jari Takti Tinggal di klik aja Di link ada di bagian Di scroll di bagian TikTok Itu langsung muncul ya Jadi teman-teman Kalau misalkan mau berobat Tinggal berkomunikasi aja Dengan Pak Haji Langsung Oke dan terima kasih banyak Pak Haji sudah mempercayai kami Sudah memesan unit yang ada di kami Di AutoNel 88 Semoga Pak Haji sukses selalu Dan tambah jaya Dan pengobatannya Tambah banyak lagi cabangnya Oke Mungkin cukup sampai disini Jangan lupa like dan subscribe Tekan dan loncengnya Agar teman-teman selalu Mendapatkan setiap info Dan video-video terbaru Dari kami Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif dari kami Terima kasih Ciao